Menjawab simpang siur penanganan buron kasus Vina Cirebon, Polda Jawa Barat akhirnya menampilkan tersangka Peggy Setiawan di hadapan awak media. Namun Peggy alias Perong buka suara dan membantah tuduhan sebagai otak pelaku pembunuhan. Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana, Asep Iwan Iryawan. Selamat sore, Kang Asep. Selamat sore, Mas Esa. Sehat selalu, semangat selalu. Baik, Kang Asep, dengan meralat tiga buron pembunuh Vina menjadi satu saja, yaitu Peggy sebagai tersangka terakhir, apakah kasus ini bisa dikatakan sudah mencapai klimaksnya, Kang Asep? Bukan klimak lagi, malah anti-klimak, malah saya pernah katakan kontradiksi investigasi. Kenapa saya akan menjadi kontradiksi? Kemarin malam di acara Metro juga saya katakan, coba bandingkan rekonstruksi oleh polisi yang dibuat, yang waktu para terpidana menyangkal, tidak mau berperan, kemudian konstruksi hukum, artinya peran-peran yang disebut 11 atau lebih dari orang sebanyak itu telah ada. Makanya dijadi hukuman maksimal. Ya, artinya sumur hidup yang tujuh, satu, lapan tahun. Nah, sekarang tiba-tiba ada yang menghilang dua, padahal nama-nama itu disebut di situ. Itu kalau keputusan itu terlepas, ada yang setuju, tidak setuju, walaupun itu sudah berkuatan hukum tetap. Itu fakta hukum, artinya fakta hukum itu mengatakan, ada pembunuhan dilakukan oleh lebih dari satu orang. Ya, dalam itu disebutin perannya dari si tiga, yang disebut dalam hal ini adalah DPO. Nah, kita ingat juga, dulu ini tiga orang ini dicabut karena disangkal oleh lima orang itu. Nah, sekarang dibenarkan lagi, katanya ada cerita pengacara, bla bla bla, gitu. Maka detapkan lagi, cuman persoalannya kontradiksi dua orang ini hilang, itu menjadi masalah. Ya, karena apa? Disebutkan tadi penjelasannya, ya, ini adalah otak pelaku. Coba baca di putusannya, yang sudah BHT. Kita kan, daripada nanti bikin narasi yang si perspekulatif, apalagi provokatif, yang bisa dipegang sementara ini adalah putusan pengadilan, yang siharga dihormati, terlepas nanti sekadar yang PK dari pihak itu. Cuman disitu dikonstruksi hukumnya sudah jelas, apalagi kita sandingkan dengan rekonstruksi yang dibikin BAP. Jadi, penghilangan dua, katakanlah dengan alasan salah sebut, itu harus jelaskan argumentasinya. Kalau nggak ada argumentasi juridis, ya, itu terjadi kontradiksi, ya, melawan putusan, ya. Ingat, ini penting nih, pertama menyangkut orang kecil, menyangkut, ya, dengan situasi begini, tapi, tapi nih, ini sejarah hukum jangan sampai terjadi. Ya, kita beranggapan lah ya, kalian masih diduga, kan, bahwa ini benar, gitu kan, apa yang dituduhkan oleh Polda. Cuman, penghilangan dua ini, ketidak dua ini yang sudah ada di putusan, itu harus dijelaskan cara argumentasi juridis. Baik, kita dengarkan dulu pernyataan dari Dirk Rimum, Polda, Jawa Barat, berikut ini. Nah, kenapa para tersangka ini mencapai keterangannya? Ini memang ada instruksi dari kuasa hukum. Jadi, semua tersangka diberantakan untuk mencapai keterangan. Bahkan di persidangan terungkap bahwasannya, kuasa hukum mendatangi salah satu saksi, ini terungkap di persidangan, untuk mengarang cerita. Terkait dengan alibi para tersangka pada saat itu. Jadi, tersangka ini diminta untuk mengarang cerita, bahwasannya mereka ini pada saat kejadian, itu tidur di rumah Pak RT. Dan itu sempat Pak RT terangkan, tapi pada akhirnya dicabut sendiri, bahwasannya para tersangka pada saat kejadian itu, mereka tidak tidur di rumah Pak RT. Melainkan, besok malamnya setelah kejadian, kejadian malam minggu, jadi malam Senin. Kemudian mereka itu tidur di rumah Pak RT. Itu benar. Jadi Pak RT waktu itu sempat mengaku bahwa mereka tidur, akhirnya dicabut pada saat jidang, dan itu, menurut keterangan dari persaksi, itu adalah permintaan dari kuasa hukum persatuan. Baik, Kang Asep, bagaimana menanggapi pernyataan dari Dikrimum Polda Jabar tadi, soal perubahan BAP di awal ini, yang juga memang informasinya kan sempat simpang siur, begitu Kang Asep? Ya, katakanlah itu cerita dari penasat hukum, bahkan dulu dicabut. Maka yang tiga orang termasuk CPG ini kan ditarik, tidak jadi tersangka, tidak dikirim berkasnya. Nah, tapi fakta putusan di persidangan, peran tiga itu ada, silahkan baca di putusannya. Yang gampang lagi kan polisi membuat itu, rekonstruksi, ada peran-peran itu. Persoalannya dulu dicabut, tidak jadi, sekarang dinyatakan itu cerita, dijadikan. Jadi kan ada ketidak konsistenan, menurut saya itu. Salatan juga, ini, saya ingatkan ya, saya berani mengatakan, ini tadi dikatakan oleh Ponda Jabar itu. Yang diperlakukan itu di bawah umur, dan disebut nama. Itu hati-hati loh. Tidak boleh kalau orang di bawah umur, disebut dilakukan perbuatan, tidak boleh disebut nama. Satu itu. Kedua, pertanyaan lagi, kalau lebih jauh lagi. Kalau dulu itu korbannya anak-anak, di bawah umur, sekali lagi, di belakang terhadap anak, dulu disangkakan pasal berapa. Kalau HP atau undang-undang terhadap anak. Itu juga konsistensi, coba dibuka. Maka saya katakan, mengingat ya, dulu bukan resah, parah, ya cumpah dibuka rekaman saya. Coba akurkan BAP, rekonstruksi, dan konstruksi, kemudian dan pernyataan hari ini. Kan harusnya kalau, supaya kita tidak dispekulasi, ngomongnya sama omon-omon, setelah sekarang itu kan omon-omon kan. Nah, coba dicek di putusan, karena putusan suka nggak suka, itulah fakta hukum. Kalau fakta di polisi, itu masih diduga. Fakta di kejahasan, baru dituntut. Tapi kalau sudah jadi putusan, harus resah aja, resah di kata propirat habitur. Itu harus dihormati sepanjang menyebatalkan. Faktanya peran yang lebih dari, sekarang katakan seolah jadi sembilan kan pelakunya, bukan sebelas lah. Padahal itu kan lebih dari sembilan. Nah, kalau lebih dari sembilan, yang sisanya kemana gitu? Pelaku-pelaku lain kok, namun padahal di putusan ada. Terlepas putusan nanti di PK kan. Ada lebih penting lagi. Yang penting ini, saya hanya menanyakan ke pihak kepolisian, apakah, ini ada ajas Mirana Rul, yang diandut pasal 52, 53, 54, dan 69, KUHAB. Apakah selama pemeriksaan, ya, karena tadi bahasa tubuhnya si Peggy itu nyangka, selama pemeriksaan dampik penasihat tukung nggak? Karena itu kewajiban. Ya, sekali lagi. Pas colong sepaca, 54, 55, yuntur 69, ya, KUHAB menentukan setiap saat pemeriksaan tersangka, wajib didampingi penasihat tukung. Bahkan kalau nggak ada, negara harus menunjuk. Ini ansamannya di pasal 21 ayat 4, lebih dari 5 tahun lho. Temen-temennya diputus umur hidup terlepas, nanti putusan ada PK ya. Ini hati-hati, karena ini akan semakin menunjuk kemana, 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 kemana. Ini akan semakin, kita berhak lho, kaum akademisi, kaum praktisi, para pengamat, ya, mengeksaminasi perkara ini sekali lagi. Inilah keterlibatan publik, ya, bahwa ada partisipasi publik, demi kesemua penegakan hukum. Jangan nanti keadilan bagi korban, ya, hanya karena tertentu, alasan tertentu. Maka saya bilang, alasan pinggilan dua, kemudian juga pasal indakwaan, kemudian hati-hati ini korbannya ada di bawah umur, jangan sekali-kali menjemput nama. Baik. Dengan hadirnya sosok AEP, sebagai saksi kunci ini juga menarik ini, Kang Aset. Karena menurut salah satu kuasa hukum terdakwa, saat persidangan, sosok AEP ini tidak bisa dihadirkan. Tapi sekarang sepertinya AEP membuka, membuka, memudahkan pekerjaan dari pihak kepolisian, Kang Aset. Oh, kesaksian AEP. Jadi saksi itu lihat, di KUHAP, penjelasan 159, AEP itu wajib, kalau enggak kena pidana. Dulu kenapa nggak dihadirkan? Yang lebih lucu dibacakan, karena udah disumpah. Tapi kemungkinan dia hanya menerankan, dia lihat di tempat kejadian. Tapi pembunuhan itu di dalam pidana kebenaran material. Apa yang dilakukan oleh masing-masing pelaku? Katakanlah 11 atau katakanlah 9. Ini harus ada yang lihat, dia dengar, dan ketahui saksi itu, lihat, dia dengar. Jangan lihat kejadian. Misalkan gini, saya nusuk orang, ada orang lihat di situ, cuma setelah kejadian atau sebelum kejadian. Karena tanggalnya pernah dipertanyakan, jam 10 dan lebih jam 10 itu menjadi pertanyaan. Di kasusnya, Ripaldi atau siapa? Dan sebagainya itu orang tertukar katanya, yang pernah saya tukum biar menjelaskan satu terdakwa itu. Jadi, jangan karena sekarang, saksi mengatakan ada kejadian, tapi tidak melihat, tanpa didukung, bahasa, kesesuaian dengan alat bukti lain, yaitu saksi-saksi, dengan saksi kan mengatakan, iya, tidak. Sekarang mengatakan, iya. Jadi, saksi yang tidak pernah konsisten juga, ya, dari para pelaku itu. Kalau itu nanti, tidak mendukung pembuktian terhadap pelaku Peggy, saya kira ini perlu hati-hati. Karena saya pikir ini harus dicermati, ya, persidangan. Akan lebih terbuka nanti, karena beberapa asal perhatikan yang lain itu, justru bukan di pra-peradilan, ya, saya katakan. Bukan di pra-peradilan. Karena pra-peradilan menguji formalitas, ya, penahanan, penangkapan, tidak dilanjutkannya penyidikan, atau ganti rugi. Penetapan tersangka, hal lain, ya. Saya akan bersyukur nanti justru di pengadilan. Kalau dimakini, semakin terbuka, ya. Kita saksikan beberapa perkara di pengadilan ini, semua akan terbuka. Ada kebebasan untuk bicara. Karena tadi, kelihatannya ada sesuatu yang memang, menurut aturan, apa, asas hukum acah internasional itu tidak boleh. Ketika penampakan itu, tetap yang bersangkutan, ya, harus diberi kesempatan. Itu yang penting. Karena, jangan sampai, pada kesempatan pihak-pihak, yaitu pihak yang nuntut, nanti jaksa yang bertanggung jawabkan, kemudian terdakwa nanti, atau tersangka yang sekarang, nanti terdakwa, itu harus diberi kesempatan yang sama. Tidak boleh ada perlakuan-perlakuan, yang menyebabkan orang tidak bebas, menyatakannya. Karena, ketika diperiksa dalam keadaan sehat, romani, dalam keadaan bebas, dan didampingi penasihat hukum. Ini ansamannya berat, loh. Kalau itu tidak didampingi oleh penasihat hukum, selama pemeriksaan. Pemeriksaan sekali-sekali-sekali batal, kesanannya batal. Itu tetap banyak putusan, ketika pemeriksaan tidak didampingi penasihat hukum, tidak ditawarkan, apalagi ancamannya. Terlepas, dia pelakunya atau tidak. Tapi hak tersangka, itu wajib didampingi penasihat hukum, sejak awal. Dengan kuasa hukum, keluarga, keluarga Pegi begitu ya, yang memang bersikuku untuk menempuh jalur peradilan. Ini peluangnya seperti apa, Kang Asep? Ya, kalau peradilan sekali hak. Peradilan itu di pasal 1 angka 10, pasal 77 sampai 79 itu diatur. Ya, tadi penangkapan, penahanan, terjadi salahan, atau penggantiannya tidak ya, karena maju dan dirugi. Itu hanya formalitas. Kalau formalitas, saya pikir semua bisa cukup alat bukti lebih dari satu. Tapi saya menariknya justru, ini perkara ini kan kaitannya sudah ada, putusan yang sebelumnya. Artinya sudah ke materi. Kalau saya lebih baik bermain, biar perkara berkas ini cepat ke pengadilan, ya jangan, oke silahkan peradilan ditempuh, saya agak pesimis di peradilan. Ya, kecuali nanti emang hakimnya progresif. Artinya berani mengungkit lebih jauh gitu kan. Tapi biasanya hakim-hakim peradilan kan main di formalitas. Jadi yang berhak mengajukan, apa, peradilan materinya diatur pasal 1 angka 10, 77, sampai 95, hanya itu. Tapi kalau di pengadilan, ya, nanti bermain di kasus tadi saksi, akan terjadi kesesuaian dari alat bukti, ya, baik saksi dengan saksi, baik saksi dengan terdakwa, dan didukung barang bukti. Yang menarik ini kan ada kesusilaannya. Yang sejak awal, yang selalu saya pertanyakan, pisuk et repertum. Sekarang kan dituduh dia melakukan perbuatan asusila terhadap anak loh. kalau perusahaan terhadap anak, sekali lagi tadi yang saya katakan, ingat ada menanang pelindungan anak yang harus diwaspadai. Itu hati-hati gitu. Kalau ini tidak terlaksana, nanti justru di persidangan pengadilan, bukan di pra-peradilan. Tapi sekali lagi, kalau mengajukan peradilan, tapi saya lebih menarik itu di pengadilan nanti. Karena bisa, kita juga saksikan, apa yang akan terjadi, orang suka mengatakan konfrontasi. Walaupun tidak setuju, tapi kesesuaian satu dengan yang lain. Itu yang akan nampak. Kalau itu tidak sesuai dengan putusan sebelumnya, berarti putusan sebelumnya perlu di eksaminasi. Nah kejadian sekarang, ceritanya juga perlu kita anotasi. Artinya eksaminasi perkara yang dulu, kita anotasi, media melakukan transparansi. Jadi kalau ini tidak jalan, berarti penegakan hukum di Indonesia ada masalah. Oke. Lalu jika Peggy memang terbukti sebagai otak atau dalang pembunuhan Vina, bahkan melecehkan korban Vina, apakah dengan label otak pembunuhan, Peggy dapat dihukum mati? Kang Asip. Ya, ancamannya mati. Ya, coba yang ingin. Ya, kalau betul-betul ya, melakukan pembunuhan, kemudian juga menghilangkannya orang lain kan, kemudian juga melakukan kekerasan seksual, ya, atau kesusilaan terhadap anak lho. Usianya 16 waktu itu kan. Ya, hati-hati juga. Ancaman maksimal bisa kena. Kalau memang itu. Tapi sekali lagi hukum bicara bukti. Nanti, karena ini bicaranya, ini bukan masalah ringan. Kalau dikena hukuman maksimal, artinya ada orang melihat melakukan itu, ya, ada saksi tadi setidak-tidaknya, ada alat bukti surat, yaitu PISU-RTP itu, ada keterangan ahli, ya, atau bisa menarik petunjuk. Walaupun katakan nih, Peggy menyangkal pun, ya, 189 ayat 3 hanya berlaku bagi dirinya. Makasih yang saya katakan, kemarin kan beberapa kali saya teriak keras, malah kan justru yang dikejar itu, bukti-bukti lain yang mendukung bahwa Peggy pelakunya, ya, dengan alat bukti lain. Kalau Peggy nggak harus dikejar, dia mau nyangkal, mau tidak, itu urusan lain. Karena keterangan bagi dirinya. Cuma kan ketika alat bukti lain tidak mendukung perbuatan itu, ini perbuatannya harus nyata dilakukan, gitu kan. Juga hanya melihat ke tempat kejadian, kalau tempat kejadian tidak tahu siapanya, apalagi diputusan sudah disebut dulu. Sebelas orang itu pelakunya, sekarang tiba-tiba dua hilang. Itu kan jadi aneh, rekonstruksi itu. Konstruksi hukum itu menjadi aneh. Kalau sekarang tiba-tiba, nah, apakah diputusan dulu, Peggy disebut? Nah, justru. Kalau diputusan dulu disebut, Peggy otak pelaku, sesuai dengan pernyataan Polda sekarang, pertanyaannya saya, kenapa tidak dikejar? Ini kan statusnya, profilnya biasa. Kenapa setelah media rame, setelah netizen rame, 8 tahun, dapat, gitu kan. Setelah dapat, setelah dinyatakan 3 buron, dualnya hilang. Satu ada. Ini tadi saya katakan, kontradiksi, konstruksi, ya dari juridis yang dibangun, sekira perlu. Siapapun pelakunya, saya pikir, kalau ada bukti, ya kita hukum seberat-beratnya. Tapi kalau tidak, jangan menghukum. Jangan ada salah prosedur, gitu kan. Kita belajar dari kasus, beberapa, ya, peradilan sesat, gitu kan. Itu yang perlu. Tapi sebelum lupa, ya, mohon nanti kejaksaan, mohon maaf, saya berhak sebagai publik, mengatakan, kan, ketika prapenuntutan, harus hati-hati, jangan sembarangan P21, karena Anda akan mempertaruhkan, apa, mendakwa dengan dakwa. Demikian, Pak Hakim, setidak-tidaknya, saya kira bahwa seketua muda pengawasan, hari ini harus memberikan peratensi, baik terpekara yang lalu, mau eksaminasi internal, anotasi, maupun nanti perkaranya harus diawasi, ya. Kita belajar di kasus kemarin itu, yang menarik perhatian Jakarta Selatan, kan. Kalau ini perhatian tidak diperhatikan secara seksama, ini saya yakin, bisa terulang perbuatan-perbuatan kayak gini, gitu. Oke. Hingga saat rilis tadi, Peggy masih meyakini bahwa apa yang dituduhkan polisi tidak benar. Apakah ini justru bisa memberatkan Peggy dalam persidangan, Kang Aset? Ini. Ini. Gak, gak, gak. Pernyataan tersangka, terdakwa kelak, berlaku bagi dirinya sendiri. Karena baru satu alat bukti. Tapi kalau dia, sekali lagi, didukung oleh alat bukti lain, ya. Sekali lagi, jika kan alat bukti yang bisa meyakinkan hakim, bisa. Tapi kalau dia pernyataan dirinya sendiri, tidak didukung oleh alat bukti, dan alat-alat bukti lain mendukung, itu dilakukan oleh perbuatan Peggy, itu Peggy bisa kena. Sekali lagi. Ini sederhana, kalau dari awal, jadi sebenarnya peran Peggy itu dipakasus lama, ditarik, mujul lagi, disebutin di putusan, sekarang dimunculkan, itu orang bisa narik kesimpulan, para alih hukum gampang kalau narik kesimpulan ini. Ya, jadi di persidangan nanti justru akan semakin terang. Nah, makanya sebenarnya, kalau Peggy sekarang menyatakan tidak berbuat dengan sumpah, setelah apanya, dan sebagainya, tinggal dia dukung dengan alat bukti lain nanti. Alat bukti lain, bisa saksi, bisa ahli, alibi, itu bisa banyak sekali. Tapi sebaliknya, nanti jaksa, kita akan menghadir, kalau jaksa nanti memang menyatakan P21 ke pengadilan, harus kuat meyakinkan hakim. Ini persoalan pembunuhan terhadap anak di bawah umur, dan ada kesusilaan. Ini bukan perkara kecil, masalah pidana ini, bukan masalah ancamannya mati yang diadakan dari saat tadi. Kalau ini sampai kesalahan terjadi, artinya menghukum orang tidak bersalah, atau, sekali lagi ya, atau sekali lagi, kita membebaskan orang yang bersalah, itu harus hati-hati. Ini perkara yang lagi ditulis sorot publik, semua media harus turun. Artinya harus mengawasi, demikian pula, seluruh jalan-jalan para pengawas penegak hukum, harus, tidak bisa tidak, ini persoalan bukan persoalan kecil, karena telah menimbulkan perhatian publik, menimbulkan tanda tanya. Ini harus dijawab. Publik harus tahu, berhak. Ini partisipasi publik itu justru di sini. Tegaknya hukum itu karena politik hukum, artinya aturan sedang bermain, sedang hukum. Ketika masyarakat sedang sadar, walaupun sekarang kan rame tuh, di media lini masa itu kan, kekuatan-kekuatan para peser, para nitis, itu hak mereka. Tapi sekali lagi, harus diyakinkan, bahwa fakta ini, fakta hukum yang sudah ada di putusan, cocok enggak dengan cerita yang sekarang? Kita akan melihat nanti ya, Kang Asep, seperti apa jalannya kasus ini? Terima kasih Pakar Hukum Pidana, Kang Asep Iwan Iryawan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.